Saya pernah sholat di Mesir, satu malam tarawih, cuma 11 rakaat, tetapi satu malam itu 15 juz. Dan saya cuma sekali, cuma sekali saya sholat di situ. Itu juga karena saya gak tau 15 juz. Diajak sama syekh saya, namanya Syekh Torik Faris, beliau guru saya dalam belajar Al-Quran. Beliau bilang, Hanan, yuk ikut saya, ada tarawih bagus nih, kan saya senang mencari imam-imam yang bacaannya. Powerful. Oh yaudah Syekh, saya ikut. Gak ngasih tau kalau 15 juz. Pas sholat rakaat pertama, alif lah, amim, oh Al-Baqarah standar lah. Paling juga sekali sholat terawih itu 1 juz, 11 rakaat. Ternyata udah setengah juz, ini belum ruku-ruku, mulai saya curiga. Ini setengah juz, gak ada tanda-tanda ruku, imamnya mesti semangat ini. Sampai masuk saya kulusufah, belum ruku, akhirnya sampai akhir Al-Baqarah, baru Allahu Akbar. Saya mengatakan dalam hati, ini cuma 2 rakaat saja, setelah itu saya pulang. Tapi rakaat kedua, Ali Imran. Saya pikir rakaat kedua mungkin dia udah capek, paling juga Al-Ikhlas atau apa. Ini Ali Imran jadi hampir 4 juz dalam 2 rakaat saja. Sehingga kita sholat terawih dari Baqda Isya, selesai terawihnya menjelang subuh. Hampir gak sempat makan sahur. Dan kedepannya saya ngajak lagi, saya bilang saya pilih yang dekat-dekat saja. Itu satu-satunya masjid di Mesir yang terawihnya 15 juz, yang lain rata-rata 1 juz. Cuma ini masjid para Hufbaz, dan mereka khatam sebulan 15 kali. Dan setelah istirahat setiap 4 rakan kita istirahat, saya nanya kepada seorang jamaah sebelah saya kakek-kakek. Kakek, belajar di Al-Azhar? Kata beliau, enggak, saya gak pernah kuliah. Oh, kakek ngerti ayat yang dibaca? Gak semuanya juga, walaupun orang Arab juga gak semuanya ngerti Al-Quran. Karena bahasa Al-Quran ini jauh lebih tinggi daripada bahasa Arab. Apalagi kalau gak pernah belajar agama. Kakek hafal Al-Quran? Enggak. Kakek baru pertama ini ikut terawih kayak gini. Saya sudah 10 tahun dek terawih di sini. Setiap tahun saya terawih di sini. Saya tanya kepada beliau, kakek, saya tuh belajar di Al-Azhar, jurusan tafsir Al-Quran. Saya hafal ayat yang dibaca, saya paham sedikit-sedikit. Dan saya lebih muda dari kakek, kok saya gak betah berdiri? Sedangkan kakek, tenang aja, saya udah garuk-garuk. Untung aja saya gak bersin-bersin. Imam ini lama banget, beliau tenang khusyuk. Saya tanya, apa yang membuat kakek lebih betah dari saya? Kata beliau, kamu berdiri dengan tenaga kamu. Saya berdiri dengan iman. Masya Allah. Allah wakbar.